Tiga pelaku pencurian ikan cupang diamankan polsek ujung kota Parepare, Sulawesi Selatan. Aksi pencurian ini terungkap setelah pemilik ikan mengenali ikan-ikan hias miliknya dipajang di salah satu toko penjual ikan. Ikan cupang milik korban hilang pada 22 Desember 2020 lalu, korban pun langsung mengadukan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dari hasil penyelidikan sementara polisi, dua pelaku yakni AM dan HM bertindak sebagai eksekutor, sementara AR yang juga pemilik toko ikan hias menjadi otak pencurian. Tim Liputan, CNN Indonesia